Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Di channel Arjuna Gosong Arjuna Gosong Karena emang hobinya Di luar rumah jadi gosong Kena cahaya matahari Kulit saya jadi hitam Tapi meskipun hitam saya masih lebih putih Daripada Agustin Setiorini Ngomong apaan sih Oke lanjut Manfaat batu Di pot Nah Kira-kira teman ngeh gak sih Kenapa Aduh Jadi kalau dikasih batu seperti ini Pertama untuk Keindahan Tuh kan Kalau dilihat gini Terlihat lebih indah Ya kan Itu Itu juga kan Kayak lebih alami gitu ya Terus Manfaat yang kedua Rumput itu jadi gak tumbuh Ya Ya kan Rumputnya bersih Gak ada kan Nah Selanjutnya Kalau ada batunya Ya Ketika hujan Atau kita nyiram Ini Pinggiran Ini potnya ini Tetap bersih Karena kan Kalau misalkan hujan gitu ya Pasti media tanamnya Yang berupa tanah Itu tuh nyiprat-nyiprat gitu loh Jadi Yang di sebelah sini-sini tuh kotor Kena tanah Gitu Nah Bagusnya Ini ya Jangan terlalu tipis Teman-teman ya Ini ya Ada segini lah Kedalaman Tebahnya si batu Kecil-kecil ini ya Terus batunya ini Dicuci dulu teman-teman ya Jadi Kalau kena hujan Ini kalau dipegang gini tuh Tetap bersih gitu loh Nah gitu maksud saya Jangan batu yang kumel ya Dicuci dulu Gitu Terus manfaat selanjutnya Itu Setiap kita ngocor Di batu ini sebenarnya Ketika kena air Itu tuh ada Meskipun hanya sedikit ya Garam, mineral, dan semacamnya Itu yang larut ke air Ya Jadi batu itu Entah berapa puluh tahun lagi Dia akan hancur Nah Saat ini tuh sebenarnya Si batu ini juga mengalami pelapukan Sedikit Banget Lah ya Sangat sedikit banget Sehingga kita enggak Enggak kerasa gitu loh Kita enggak kerasa Kalau batunya ini Rusak Nah terus Garam, mineral, dan sebagainya itu Itu tuh sebenarnya Juga dibutuhin oleh tanaman Gitu Ya ngomong-ngomong ini Tanaman jambu madu Teman-teman ya Jambu madu Madu dari hijau Lekas mulai keluar bunga tuh Nih Nih Yaudah Gitu aja teman-teman ya Terima kasih Jangan lupa klik subscribe-nya ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya